Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pribadi salah seorang istri Rasulullah SAW Yaitu Zainab binti Huzaimah RA Yang dikenal sebagai Ibundanya Orang-Orang Miskin Nama lengkap beliau adalah Zainab binti Huzaimah RA Bin Al-Harith bin Abdullah bin Amru Bin Abdu Manaf bin Hilal Bin Amir bin Sa'asa'ah Al-Hilaliah Ibu beliau bernama Hindun binti Auf bin Al-Harith bin Hamatta Di zaman Jahiliyah, beliau dikenal dengan nama Umul Masakin Ataupun Ibunda Orang-Orang Miskin Ibnu Sa'ad berkata Zainab binti Huzaimah RA Bin Al-Harith bin Abdullah bin Amru Bin Abdu Manaf bin Hilal bin Amir bin Sa'asa'ah Beliau dikenal dengan gelar Umul Masakin di zaman Jahiliyah Kenapa dikenal dengan nama Umul Masakin Al-Balazari berkata Umul Masakin adalah kunyah bagi Zainab RA Di masa Jahiliyah, Al-Asqalani berkata Zainab memang dipanggil dengan sebutan Umul Masakin di masa Jahiliyah Dalam sebuah riwayat At-Tabrani Beliau mengatakan Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Huzaimah Al-Hilaliah RA Atau sering disebut dengan sebutan Umul Masakin Dikenal dengan sebutan itu Karena beliau banyak memberi makan orang-orang miskin Ibnu Kasir juga berkata Zainab lah yang sering dikenal dengan sebutan Umul Masakin Itu karena beliau banyak bersedekah Dan berbuat baik kepada orang-orang miskin Pernikahan pertama Zainab binti Huzaimah RA Awalnya adalah istri dari At-Tufail bin Al-Harith Namun beliau menceraikannya Kemudian beliau dinikahi sodara At-Tufail Yang bernama Ubaidah bin Al-Harith RA Yang mati syahid di Perang Badar Ubaidah bin Al-Harith RA Termasuk sahabat yang pemberani Beliau adalah salah satu dari tiga orang yang menentang pasukan Quraishi Untuk adu satu lawan satu Mereka bertiga adalah Hamzah bin Abdul Muttalib RA Ali bin Abi Talib RA Dan Ubaidah bin Al-Harith RA Dalam Perang Badar beliau terluka parah Hingga akhirnya mendapatkan kesyahidannya Sepeninggal suaminya Zainab RA Hidup sendiri di Bandinah Al-Munawarah Tidak ada keluarga yang menafkahi beliau Ataupun saudara yang mendangung kebutuhan beliau Hanya Allah SWT yang menolongnya Kebahagiaan saat Rasulullah SAW menikahinya Pada saat itu memang terbukti bahwa Zainab RA Adalah orang yang sangat penyabar Beliau tidak pernah mengeluh Padahal kesedihan bertubi-tubi menimpanya Pertama, beliau dicaraikan oleh suami pertamanya Kedua, beliau ditinggalkan oleh suami keduanya Karena gugur sebagai syahid dalam Perang Badar Sejak itulah beliau hidup dengan penuh kesabaran Sembari mengharap imbalannya di sisi Allah SWT Karena itulah Allah SWT membalas kesabarannya Dengan kebaikan yang sangat amat besar Hati Rasulullah SAW pun tersentuh Dengan kondisi Zainab RA Yang selalu dirundung musibah dan kesedihan Yang pertama, dicaraikan suami pertamanya Kedua, suami keduanya pun meninggal dunia dengan syahid Ketiga, beliau mandul tidak bisa mempunyai anak Keempat, tidak termasuk wanita yang cantik Lima, tidak ada seorang sahabat pun yang melamar beliau Atau berusaha untuk menghiburnya Sungguh banyak kesedihan yang menumpuk di hatinya Tapi, ternyata beliau tetap sabar Dan hanya mengharap balasan yang baik di sisi Allah SWT Beliau sama sekali tidak terpikir bahwa Rasulullah SAW akan mempersuntinya Demikianlah, ternyata Rasulullah SAW menikahi beliau Bahkan mahar yang dibayar sebanyak 400 dirham Beliau juga dibangunkan rumah ataupun kamar di sisi kamar Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq Dan Hafsah binti Umar bin Khattab Hal itu, Rasulullah SAW adalah seorang suami yang sangat penyayang Beliau memberikan segenap kasih sayangnya kepada wanita yang selalu hidup menderita ini Para ulama berselisih pendapat Tentang lama waktu kebersamaan Zainab Radiyallahu Anha dan Rasulullah SAW Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau hidup bersama Rasulullah SAW Hanya dua ataupun tiga bulan Karena tak lama kemudian beliau meninggal dunia Beliau adalah satu-satunya istri Rasulullah SAW Yang meninggal di masa hidup Rasulullah SAW Selain Ibunda Khatijah Radiyallahu Anha Tak lama beliau hidup bersama Rasulullah SAW Dan karena pendeknya waktu itu Beliau tidak meriwetkan sebuah hadis pun dari Rasulullah SAW Imam Az-Zahabi mengatakan Tidak ada hadis yang beliau riwayatkan Sedangkan At-Tabrani mengatakan Umul Masakin meninggal dunia saat Rasulullah SAW masih hidup Beliau hanya sebentar hidup bersama Rasulullah SAW Beliau meninggal dunia pada bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijriah di Madinah Beliau meninggal dunia di usia yang masih sangat muda Sebagian referensi mengatakan bahwa umur beliau saat itu sekitar 30 tahun Dengan demikian boleh dikatakan bahwa beliau adalah istri Rasulullah SAW Yang pertama kali meninggal dunia di Madinah Sebelumnya lebih dahulu meninggal Khatijah Radiyallahu Anha di Mekah Al-Balazari mengatakan Rasulullah SAW mengeburkannya di Baki Beliau juga lah yang mengimami salat jenazahnya Semoga Allah SWT melimpahkan keridaannya dan menemparkannya di surga yang sangat lapang Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh musuh-musuh Islam ketika mengetahui perihal pernikahan Rasulullah SAW kali ini Rasulullah SAW menikahi wanita ini dengan sebuah tujuan yang sangat amat mulia Kalau bukan karena itu, mengapa beliau menikahi seorang wanita yang sebelumnya sudah dua kali menikah Dan beliau menjadi orang yang ketiga Apalagi beliau bukanlah termasuk wanita yang cantik Apa kira-kira yang akan dikatakan oleh kaum orientalis dan orang-orang yang sepaham dengan mereka Apakah ada pernikahan beliau? Ini mereka mendapatkan celah untuk menjelek-jelekkan Rasulullah SAW Apakah kali ini mereka bisa mengatakan bahwa sebab Rasulullah SAW banyak menikah karena keinginan semata beliau Yang terbukti adalah sebaliknya Rasulullah SAW menikah karena beliau memiliki sikap mulia, kebersihan hati, kasih sayang, kebaikan dan keutamaan Beliau adalah utusan Allah SWT Yang didatangkan untuk membawa rahmat bagi sekalian alam Beliau adalah cahaya bagi seluruh manusia Demikianlah kisah Zainab binti Huzaimah Wallahu'alam bisawaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh